Selamat minggu ini ada yang lagi berbahagia Ada dua orang yang lagi berbahagia Yang pertama Tante Rizna di England Yang baru aja punya baby New baby, new baby, baby Nabila yang cantik Namanya juga cantik, baby Nabila Ini kita coba, aku coba ucapin dalam bahasa daerah ya Kalau di Jerman itu, congratulation itu Kalau bahasa lokal bahasa Indonesia Kalau orangtuaku itu asal dari Jawa Tapi aku lahir dan besar di Jakarta Jadi bahasa Jawa-nya agak-agak begitu lah Bahasa Jawa yang kasar, ngoko, aku ngerti Tapi nanti mungkin dicampur-campur ya Ucapannya sama bahasa Betawi Jadi nanti coba dicampur-campur kita ngomongnya ya Bahasa Jawa sama bahasa Betawi Selamat Kanggu, bayu Rizna Seng anggek babaran Anggek duwe, bayi wedok Jenenge, baby Nabila Jeneng sing api Selamat ye buat mumpuk Rizna yang baru aja Yang habis ngelahirin Bayi perempuan yang cakep Namanya juga cakep Baby Nabila Semoga emak dan bayinya sehat-sehat Semuanya sehat-sehat dan bahagia Cepat pulang ke rumah Cepat pulih Emaknya juga Bayinya tetap sehat Terus yang kedua Selamat juga Happy Anniversary Buat Tante Gabby Di Amerika Tante Gabby Minggu ini juga lagi Merayakan hari perkawinannya Semoga selalu bahagia Sukses dan sehat-sehat Buat keluarga Salam dari kami di Jerman Hai hai Apa kabar kamu yang disana Ini masih syuting di luar ya Cin Kita rencananya mau makan di luar nanti Ini pertama kalinya juga Kita makan di luar Di restoran Selama corona ini Karena ini kan Sudah agak dilonggarin ya Cin Apa-apa yang kemarin Dilarang dan diperketat itu Selama corona Kemarin-kemarin itu kan Kita cuma bisa order aja ya Cin Kalau makan di restoran Sekarang kita udah bisa duduk-duduk Di dalamnya Nanti restorannya juga Dekat rumah aja ya Cin Kita cuma Nanti kita jalan kaki Ke restorannya itu Tuh Tuh lihat tuh Kalau jalan sama si babang Bule ini Dia jalannya cepat banget Jadi kita harus Mengikuti irama Kakinya yang panjang Itu Ini ada hutan kecil Dekat rumah nih Aku kasih lihat Kecil sih Hutannya ini biasanya Buat jalan-jalan Jalan kaki Sama kalau Yang punya anjing Miara anjing Ngajak anjingnya Jalan-jalan ini Ini aku kasih Aku bikin slow motion Dikit Biar kelihatan Ini pohon-pohonnya Yang hijau Di musim panas Oke lanjut ya Cin Itu anakku dia Nah ini Anak ini Ini sebenarnya Jalur buah sepeda Ini jalan kaki Sama jalur sepeda Terus ini ada Bangunan gedung tua Udah gak terpakai lagi Udah rusak Ini nih Nanti ada Nah itu Papan keterangannya Dulu ini Termasuk Bangunan bersejarah sih Tempat singgah Orang-orang Yang dalam perjalanan Di kota ini Sekarang Dia hanya Menjadi Onggokan Gedung tua Lanjut lagi ya Cin Ayo Jalan kaki Ayo Ayo Cepat Cepat Ini anginnya Lagi lumayan kenceng Ini anginnya Menderu-deru Ini Tuh kan Tuh Lihat Ada sepeda lewat Oh ini kita Lagi nunggu Jadi Ini si bapak Lagi ngejelasin Kita kalau nyebrang Kan harus nunggu Lampu Ijo juga Buat Buat Pejalan kaki Ya Cin Biar aman Nah ini Supermarket Dekat-dekat rumah Ini supermarket Yang murah meriah Ada Aldi Sama Lidl Itu Aldi Lidl Nah itu Ada juga gedung Perpustakaan Terus Nah di depan Di depan itu Pembensin Pembensin itu Nah ini harganya Yang bisa berubah-rubah Tiap hari Atau malah kadang Tiap setengah hari Dia berubah-rubah Harga pagi Sama harga malam Beda Jadi harus dilihat Di situ Kalau kita mau beli Bensin Harga weekend Juga kadang-kadang Beda Sama hari-hari Biasa Terus Ini restoran-restoran Kecil Di sekitar rumah Ada Uh ini Becek Tidak ada Ocek Becek Tidak ada Ocek Nah restoran Yang mau kita Tuju Itu Ini dia Restoran Yunani Yunani Ini lumayan Enak Ini enak sih Bukan lumayan lagi Ini enak Dan harganya Lumayan murah Oke udah sampai Dan kita duduk Di luar Ini lebih aman juga Ya cin Selama koronan Duduk di luar Nah ini si bapak Nyatet nama Dan alamat kita Sebagai si pengunjung Tos dulu cin Tos Udah datang ini Minumannya Mari kita bersulang Untuk makan siang kita Hari ini Makan siang pertama Selama korona Oh iya Salah satu cirinya Kalau di restoran Yunani itu Biasanya di tisunya Itu mereka Suka tulis ini Kamu singkat Bahasa Yunani Terus juga ada Peta Peta Yunani Ya lumayan Buat bahan obrolan Nunggu menu datang Menu Pesanan kita datang Oh iya Aku mau bilang Untuk trik dan tips Kalau kita mau makan murah Di restoran-restoran Jerman Atau restoran Eropa itu Datang untuk menu makan siang Itu harganya lebih murah Dan porsinya lebih sedikit Nah ini makananku nih Aku pesen cumi Cumi goreng Ini anakku suka banget Gerogotin Makanin jeruk nipis Makan siangnya udah selesai Dan kita kembali ke rumah Melewati hutan kecil Yang tadi aku tunjukin Udah hanya cerah ceria Langit membiru Pokoknya Hari ini lumayan mantap Kita makan-makan di luar Cucok Ini aku jalan Agak santai sekarang Sambil dorong Kereta bayi Nah ini Ini jalur sepeda tuh Biasanya ada Tulis ada Tandanya Untuk jalur sepeda Sambil jalan kaki Tuh sebenarnya ini Anginnya Kenceng banget Ini aku agak Slow motion Bikin agak Slow motion Nah itu yang kuning itu Adalah tong sampah Biasanya juga buat Tong sampah Buat ee Guguk Jadi kan Kalau yang punya anjing itu Nganjak jalan jalan sama anjingnya Kalau si anjing ee Dia harus mengutin itu Enya di plastik Terus nanti dibuang Di tong sampah Ini kita bikin Slow motion Ya Cine Biar agak-agak Gimana Gitu Suasananya Nah ini Nanti di depan itu Ada cabang Satu menuju Neraka Dan satu Satu jalan Menuju surga Gak sih Itu yang kiri Nanti itu menuju Kalau kita mau ke Stasiun kereta Itu nanti Ini hutannya Ini masih terus Kesana Sampai stasiun kereta Hutan kecil ini Terus yang ini Yang kanan itu Kalau kita lurus Itu menuju Kerubahku Nanti Nah ini ada Dua pilihan nih Apakah kamu Mau Ke neraka Bukan ke neraka sih Ke stasiun kereta Atau Ikut aku Menuju surga Ke rumahku Ke rumahku Syurgaku Jadi kita ambil Ini yang jalan Lurus Menuju surga Asik ya Suasananya Ini dengar Burung-burung Berkicau Dan hijaunya Ada daunan Pohon-pohon Ini musim panas Mari 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 Aku tunjukkan Ini betapa Hijaunya Ini hutan kecil Ini Oke kita lanjut Nah kita lanjut Nah kita lanjut lagi Di depan ini Nanti jalannya Bercabang lagi Yang ke kanan itu Nanti Ke kanan ini Ada bangunan Yang dibangun Khusus untuk menampung Para migran Yang kemarin Sempat rame itu Para migran Yang datang ke Jerman Tapi nanti aja Cerita soal itu Nah ini Nah ini Jalan menuju Rumahku Surga Jalannya Begini Berkerikil Kayak jalan Kayak jalan Di kampung Kita memang Tinggal di kampung Dan rumah-rumah Di sini Rumah-rumahnya Kecil-kecil gitu Dempet-dempetan Satu sama lain Terus Biasanya ya Kalau rumah-rumah Di Jerman Itu Gak ada Pagernya ya Jadi langsung Gitu Kalau mobil Paling Biasanya Parkir di samping Atau depan rumah Terus Pagernya Pager-pager Tanaman Atau Pager-pager Kecil Gitu Jadi Jadi Bukan Rumah gedungan Gitu Nah ini Jalan ini Udah Pintu Depan rumah Udah langsung Jalan Terus Biasanya Pemandangan Depan rumah Itu yang Paling biasa Adalah Tong-tong Sampah Tuh Lihat tuh Nah ini Sudah Sudah Dekat Menuju Rumah Ke Syurgaku Oke Sampai Ketemu lagi Di episode Berikutnya Ya Cin Sekian Dulu Episode Hari ini Akunya Sudah Kenyang Abis Makan Kita Lanjut Lagi Nanti Ya Cin Ciao Ciao Tau 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 Tau